Isak tangis keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah kasat narkoba Pores Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Stowoliu di Bandara Sam Ratulangi Manado Minggu Pagi. Kaporesta Manado memimpin prosesi upacara penerimaan peti jenazah untuk kemudian dibawa ke Kompleks Rumah Duga Lux Aeterna, Minahasa Utara untuk ibadah pelepasan. Usai ibadah, jenazah AKBP Budi akan dibawa ke Kampung Halaman di Kelurahan Sampana, Kota Mobagu untuk dimakamkan hari Senin. Menurut rencana, upacara pemakaman akan dipimpin langsung oleh Kaporesta Kota Mobagu, AKBP Dasferi Abdi. Keluarga meminta kepolisian mengusutuntas kejadian ini agar keluarga bisa mendapat kebenaran. Miris, miris, enggak gampang, enggak gampang kita kehilangan orang yang kita sayang ya. Kami cukup terbuka, apapun hasilnya, jika hasil itu fakta, konkrit dan sudah ada monologi yang benar-benar yang dari polis keluarkan, silakan, enggak apa-apa. Kami bisa menerima, tapi kalau belum ada, tolong jangan berasumsi, jangan seakan-akan paling tahu apa yang ada. Sebelumnya, kasat narkoba Polres Jakarta Timur telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. AKBP Budi ditemukan meninggal di bantaran rel kereta daerah Jati Negara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian AKBP Budi. Tim Liputan Kompas TV Adonai Pudu Pudu Terima kasih.